Diajukan sebagai warisan dunia ke UNESCO, sumbu filosofi yang membentang dari panggung kerap ya, kraton Tugu Golong Gilik yang sekarang adalah Tugu Pal Putih, bukanlah konsep tanpa makna. Artinya, tidak sekedar bentangan garis lurus imajiner. Sebelum dilanjutkan, subscribe, like, komen, dan share, serta dentingkan lonceng, agar kanal ini bisa terus mengunjungi dengan informasi menarik lainnya. Sebagai ahli strategi perang dan seorang arsitek yang memegang teguh nilai histori dan filosofi, Pangeran Maku Bumi menghitung dengan cermat ketika membangun Ngayugyok Arto Hadi Nengrat. Lahirlah konsep yang sekarang dikenal, sumbu filosofi. Apa maknanya? Simak penuturan Ketua Dewan Kebudayaan DIY, yang juga dosen FTSPUII, Dr. Revianto Budi Santoso. Sebagai susunan linier yang lurus gitu kan, itu sebenarnya adalah fenomena yang banyak dijumpai di Indonesia. Kita tidak hanya di Jawa, kita melihat ada di Tenganan, di Nias, di berbagai tempat itu, Toraja, ada susunan yang segaris itu, lazim dijumpai. Yang secara fisik, yang istimewa di Yogyakarta adalah karena itu dalam skala yang besar. Sehingga bukan hanya skala kampung gitu kan, atau permukiman besar, tapi membentuk kota. Nah, dengan skala yang besar ini di kepadatan yang tinggi dalam dinamika perkotaan yang sangat kencang, maka dia berperan penting sebagai faktor pembentuk lingkungan pusat perkotaan. Maka dia sebenarnya yang paling beragam, bukan yang paling, kadang kita menganggapnya paling otentik, atau paling yang semuanya sejak dulu seperti itu. Kalau kita amati padahal di situ itu sebenarnya yang paling beragam, ada loji company, ada kampung cowok, pecinan, dan sebagainya, itu kan justru merepresentasikan keragaman itu di dalam suatu susunan linier. Di apit enam sungai, Ngayu Yogyakarta Hatiningrat menjadi sanctuary area kota suci. Dengan setting ini, Pangeran Magu Bumi menciptakan garis imajiner dari Merapi hingga Laut Selatan. Poros imajiner ini selaras dengan konsep trihita karana yang terdiri dari parayangan, pawongan, palemahan, serta konsep triangga, bulu tengah hilir, juga konsep utomo madionisto. Pangeran Magu Bumi yang bergelar Seri Sultan Hamengkubwono I adalah juga seorang alim, murid Kiai Fakih dari Wonokromo Peleret. Simbolisasi ini kemudian dikaitkan dengan Habluminallah, Habluminanas, serta hubungan manusia dengan alam lingkungan. Konsep yang hinduistis ini kemudian diubah sebagai konsep filosofi Islam Jawa, Hamemayuhayunengbawono dan Manunggalingkawulogusti. Di apa ya, dieksplisitkan belakangan, makanya enggak ada istilah bahasa Jawanya kan. Ya tak, enggak membuatan-muanten, Torojawini pun menurutkan sembuh filosofis menikah, karena dulu ya bagian dari kehidupan kita yang mungkin tidak perlu diistilahkan secara khusus. Nah, makna itu menjadi sesuatu yang lalu digunakan untuk menjalin antara dari masa ke masa tadi, oh kita menganggap ini penting karena ini meaningful. Meaningfulnya Kados Bundi, lah baru di situ ada cabaran how meaningful it is, atau it was, dulu dan sekarang apakah makna itu terjalin di situ.